Intro Video rekaman CCTV yang menggemparkan dimana seorang babysitter berinisial M melakukan tindakan kekerasan kepada anak asuhnya berusia 15 bulan akhirnya membawa Nelly Chow sang ibu kandung dari sang anak tersebut menempuh jalur hukum Kemarin tidak hanya mendatangi Polres Jakarta Barat Nelly Chow ibu dari sang bayi malang itu membuat visum di sebuah rumah sakit untuk melengkapi laporannya kepada polisi Kedua orang tua sang bayi malang itu hanya berharap agar sang pelaku dapat diberi hukuman yang setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukannya Intro 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 Hari ini kita proses visum dari Polres Metro Jakarta Barat. Jadi visumnya baru selesai, tapi laporan visum nanti akan dikirimkan oleh dokter ke polisi hari Selasa. Pada saat ini kami berpikir adalah memberikan efek jerah dulu ya, supaya jangan ada lagi keluarga lain mengalami hal yang sama. Seberat apa, seringan apa, kami belum kepikir sejauh itu. Tapi kami adukan dulu agar ada efek jerah. Ikutin proses yang ada. Saya tuntutan, seperti apa ikutin aja. Ikutin. Dalam video berdurasi 1 menit 57 detik itu, sang babysitter melancarkan aksi tidak manusiawi kepada sang anak yang masih berusia 15 bulan. Belum jelas apa motif dari sang babysitter melakukan tindakan kekerasan kepada bayi yang tak berdosa itu. Namun sang babysitter tersebut berdasarkan pengakuannya kepada pihak penyalur mengatakan ia dipulangkan karena menggendong sang bayi terlalu keras. Dan hingga kini kedua orang tua kandung sang bayi mengaku masih syok dengan apa yang terjadi pada putrinya. Pada saat itu Ibu Nelly memang pesan bahwasannya ini jangan diseluruhkan ke orang lain dulu, Pak Badri. Takutnya akan kena ke orang lain. Kira-kira begitu sebenarnya. Sehingga waktu hari Senin bergisar antara setengah 10 itu, akhirnya hari Selasa-nya saya ambil. Selasa pagi saya ambil. Saya rasa untuk permasalahan kronologisnya seperti itu. Saya berpikir, wah ini selama ini babysitternya baik-baik aja. Ya mungkin pukulnya itu enggak sampai yang sederas di sini. Begitu saya lihat saya syok. Bahwa ini merupakan tindak pidana misalnya ketika dia mengasuh, katakanlah dicurigai bahwa melakukan kekerasan, mencubit, memberikan seperti rangsangan obat tidur. Lalu kemudian bisa saja juga melakukan upaya kekerasan dalam bentuk fisik dan seterusnya. Ini adalah hal yang tidak boleh dimenarkan. Tetapi harus refleksi kembali lagi. Keluarga-keluarga muda sekarang di kota-kota besar sudah hampir 80% itu memberikan proses pengasuhan itu kepada pengasuh alternatif yang ada di rumah kita. Kalau saya sih memang kebetulan saya juga memohon maaf, mohon maaf khususnya Ibu Nelly dan memohon maaf dari keseluruhan konsumen saya sejak Kutabek, khususnya umumnya kepada seluruh warga seluruh Indonesia. Saya mohon maaf atas kejadian ini, mungkin ini kan ke, kalau tidak dibilang keteledoran atau kebablasan lah. Heboh video tindakan kekerasan babysitter kepada anak asuhnya mengisyaratkan fakta bahwa meninggalkan anak sendirian bersama babysitter tidaklah sepenuhnya aman. Bahkan bisa mendatangkan petaka seperti yang dialami bocah 15 bulan yang sangat malang itu. Fakta ini membuat para ibu semestinya menjadi was-was. Tapi apa yang membuat penyanyi Ashanti justru sangat percaya kepada babysitter yang mengasuh putri kecilnya Arsi Adara Musisia. Alhamdulillah aku gak dapet babysitter yang kurang ajar, aku selalu dapet yang, baru dapet ini kan yang baik. Cuma memang mungkin Allah memberikan aku karena tahu aku punya anak tiga, aku tidak mampu mengurus langsung sendiri gitu. Jadi dibantu dan kebantu banget sih. Jadi aku merasa salah satu orang yang sangat bersyukur dapet pekasuh, udah kayak keluarga, aku gak bilang di babysitter lagi. Jadi udah kayak keluarga kalau aku gak ada atau apa, terus liatin ini ya, terus kamarku tolong atau apa. Berusaha memperlakukan babysitter di dalam rumahnya secara manusiawi. Bahkan seolah-olah sebagai anggota keluarga sendiri menjadi kunci utama bagi Ashanti untuk setiap karyawan yang mengasuh anaknya. Inilah yang membuat setiap karyawan di kediamannya yang megah begitu sayang pada seisi rumah. Termasuk Arsi Adara yang masih berusia satu tahun lebih. Alhamdulillah sih Mbak-Mbak disini juga semua, ya mungkin ada Mbak-Mbak beberapa ya. Tapi yang lama-lama sih udah kayak keluarga, jadi udah tau aku dan Mas Anang banget. Tipsnya ya kita memanusiakan orang yang bekerja sama kita. Jangan nganggep mentang-mentang dia orang kerja, terus kita bosnya, kita bisa semena-mena. Kan masyarakat sekarang juga butuh hiburan, butuh senang. Tapi tau dimana pekerjaannya dia, dimana dia harus berperilaku gitu. Sekarang jangan juga kita-kita udah baik, dianya tetap gak bener yang juga banyak juga ya gitu. Tapi aku Alhamdulillah diberikan Allah yang baik. Lain dengan Ashanti, lain pula pada Giselle Anastasia, istri Gading Martin. Mempekerjakan seorang babysitter sejak si buah hati Gempita lahir ke dunia. Siti, babysitter Gempita, begitu sayang pada buah hati Giselle dan Gading. Hal inilah yang membuat Giselle dan Gading merasa aman. Meskipun di hati kecil Giselle muncul kecemasan, kalau-kalau baby Gempita bisa saja memiliki rasa ketergantungan kepada sang babysitter. Aku menghindari sih kalau sampai ketergantungan banget. Jadi aku kayak hal-hal kayak memandikan tetap kalau bisa aku atau memampungi. Ya bukan udah tinggal boleh kalau kepepet banget. Cuman ya biar ada tetap kedekatan sama akunya kan gitu. Jadi paling kan Siti membantu, membantu tugas-tugas aku gitu. Jadi kotor atau apa, atau kalau aku langsung kerja gitu ya. Tapi Gempinya sih emang sama Siti emang udah deket. Jadi kadang-kadang aku agak mikir nih kalau Dianna nikah nih ya. Kan pasti mudah banget. Nanti pas bernikah, gue ninggalin Gempi sebentar. Aduh mau makan gak ya Dianna? Jangan-jangan. Soalnya nyopin kan yang setelah teman Siti loh. Ya biasa aja kayak susur-susur yang lain ngurusnya, kasih makan, main, atau gimana. Sama aja sih. Itu di deketnya sama Gempi gimana nih? Udah berapa lama masih? Oh sejak dia lahir. Seminggu udah. Udah sama Gempi. Sementara artis cantik Karisa Putri membuat pengakuan mengejutkan kalau telah mengganti seorang babysitter baru. Ada apa dengan babysitter lama yang mengasuh Kuenzino Acana Naif sejak lahir? Sebenernya sih pake babysitter. Aku juga pake pengguna jasa babysitter gitu. Tapi ya tetep sih, tetep aku yang pegang sendiri. Karena kan aku kerja juga. Jadi gak bisa full time 24 jam bareng sama Kuenzino. Gitu cuman ya semua kayak makanan tetep aku, semua dari aku. Deket sih. Deket. Ini baru ganti sih aku kebetulan. Dari yang Kuenzino kecil baru ganti karena yang kemarin nikah. Jadi aku baru ganti baru. Maska sang pelaku ditetapkan sebagai tersangka seperti apa babak baru kasus dugaan tindakan penganiayaan terhadap Tamara Blaisinski yang semakin panas. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi beritanya akan kami hadirkan hanya di Waswas. Sub indo by broth3rmax